yo aku slow selamat datang di kawaii studio di video ini kita bakal belajar bikin icon social media berbentuk kristal sama kayak yang kalian lihat di thumbnail video ini Oke kita mulai tutorialnya tapi tolong jangan skip-skip biar kalian bisa ngerti buka Photoshopnya klik menu file new lebarnya kasih 2000px tingginya juga sama resolusinya 72px per inch klik OK langsung kita save klik save atau save as ketik nama filenya di sini pilih tempat penyimpanannya pastikan formatnya Photoshop PSD klik save pertama kita bakal menggambar sketsa kristalnya tapi karena aku tahu kalian pakai mouse jadi kita nggak bakal menggambar pakai brush tapi kita pakai polygon tool biasanya di Photoshop kalian tulisnya bentuknya kotak kayak gini klik lama-lama nanti muncul banyak pilihan pilih polygon tool pastikan ini save bukan pet filenya dikosongkan stroknya terserah pilih aja warna yang gelap nilainya isi 8pt kita buat polygon kayak gini nggak perlu rapi yang penting sudut ini posisinya ada di atas pindahkan pakai move tool aktifkan pen tool kita mau ngubah bentuk polygon ini coba tekan tombol CTRL nanti poin termosnya berubah kayak gini lalu klik di garisnya sambil terus tekan dengan CTRL kita geser titik-titik ini sebenarnya bebas tapi kusarankan kalian ikuti bentuk yang gue buat bentuknya agak mirip layang-layang kayak gini yang kugambar ini sisi depan kristalnya ya sekarang kita buat bagian tepinya pakai pen tool klik disini 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 dan disini kalau mau mindahkan titik-titiknya tahan tombol CTRL nggak perlu terlalu rapi ini cuma untuk sketsanya aja kalau udah selesai dan mau buat garis baru tekan tombol ESC nah sekarang buat garis garis baru kayak tadi oke sketsanya udah selesai kita grouping dulu layarnya klik save paling atas sambil tekan shift klik save paling bawah lepaskan shiftnya lalu tarik savenya ke icon grup di bawah klik dua kali untuk rename sekarang kita mau gambar kristalnya ngikuti sketsa tapi sebelum itu kita tentukan warnanya dulu karena disini aku mau bikin icon Instagram jadi aku ngikuti nanti warna Instagram kalian bebas sih mau bikin pakai apa inisial nama kalian juga boleh nah kalau kita lihat Instagram itu dominan warna ungu pink sama kuning jadi kristal ini mau kasih warna ungu dengan sedikit warna pink dan kuning sekarang aku mau bikin color palette warna ungu kalian nggak perlu bikin nanti download aja di Google Drive go aktifkan polygon tool stroke-nya dikosongkan filenya kasih ungu ini duplikat aja klik dua kali disini untuk ganti warna buat jadi lebih pekat geser duplikat lagi oke sekarang palette ini aku grouping dulu kita gembok grupnya lalu taruh di bawah ini digembok biar nggak geser-geser ya Oke sekarang kita bikin kristalnya ngikuti sketsa buat layer baru di bawah grup sketsa aktifkan pen tool pastikan ini nya sip filenya isi pakai warna apapun warna ini cuma sementara ya stroknya kosong aja kita mulai dari sip utama yang paling besar ini ikuti aja sketsanya bikin lagi di bawah sip utama mulai dari yang paling dekat dengan sip utama oke biar nggak bingung sip bagian tepi ini keubah warnanya pilih semua sipnya kecuali sip utama klik kanan pilih warna yang ada di bawah kita lanjut lagi bikin sip yang paling luar bikinnya di bawah sip lainnya ya sembunyikan line sketsanya biar gampang dilihat sip yang ini kita ganti warnanya pilih semuanya lalu ganti ganti warna filenya klik Oke yang ini juga sekarang kita rapatkan bagian yang berjarak ini pakai pen tool untuk milih set yang mau diedit tahan tombol CTRL lalu klik setnya tahan CTRL lalu geser titik yang mau dipindahkan kurasa ini udah oke tapi masih ada yang kurang rapat ini juga ini juga sih gini aja kita bikin sip lagi di paling bawah untuk antisipasi kebocoran oke sekarang kita ke tahap selanjutnya kita polis warna kristalnya buah warna sip yang ini dulu buat layer baru diatasnya tahan tombol ALT dan arahkan pointer mouse-nya keantara kedua layer sampai pointernya berubah lalu klik setelah layer barunya terklipping aktifkan tool seleksi yang ini buat seleksi kotak sedikit lebih besar dari setnya aktifkan gradient tool modelnya pilih yang linier style warnanya pilih yang kedua lalu kita ubah warnanya di bawah warna sipnya tadi yang ini untuk gradasinya kita kasih warna yang lebih tua atau yang lebih muda aku pilih yang muda aja klik Oke tinggal buat gradasinya kayak gini terserah kalian sih sebesar apa warnanya ku ganti yang lebih muda lagi kalau udah oke tekan CTRL plus D untuk menghilangkan seleksinya tekan CTRL plus T kalau mau ngubah ukurannya lanjut lagi ubah warnanya klik dua kali disini new layer clipping layernya kayak tadi buat seleksinya pemilihan warnanya terserah kalian mau lebih muda atau tua kalian improve aja sekarang semua shape dan gradasinya diambil sebelumnya kita grouping aku mau kasih background dulu kalau udah dikasih background ketahuan mana warna yang kurang pas tutup grupnya lalu grupnya kita kasih outer glow blend modnya pilih screen warnanya ganti putih opacity sekitar 37 size-nya 59 klik OK grup shape ini kita grouping lagi biar bisa kita tambahkan outer glow lagi jadi grup shape ini ada di dalam grup 1 ya kasih outer glow lagi warnanya kasih ungu screen ganti normal size-nya sekitar 150 bebas sih sebenarnya warnanya kurang ungu opacity-nya 100% kalau udah klik OK sekarang kita posisikan kristalnya kita kasih garis pengukur dulu tekan CTRL plus R untuk memunculkan penggaris aktifkan crop tool biar kita bisa lihat titik tengahnya dimana tarik penggarisnya kayak gini ini tinggal pindahkan pakai move tool pastikan pengaturan move tool kalian sama kayak punya ku tekan CTRL plus H untuk menyembunyikan garisnya sekarang di atas grup ini buat layer baru kita mau kasih gradasi kayak warna icon Instagram pertama kasih warna kemerahan aktifkan gradient tool pilih model linear dan gradasinya setengah transparan blend mode layer-nya ganti jadi lighten clipping layer-nya ke grup lalu bikin gradasinya buat layer baru diatasnya dan clipping kita lihat icon Instagramnya ada warna kuningnya opacity layer-nya turunkan kira-kira 50% blend mode ganti jadi hard light untuk yang kuning ini ganti model gradasinya jadi radial CTRL plus T biar gampang mindahinnya sekarang kita kasih icon Instagram usahakan cari ukuran yang HD klik kanan view image lalu copy gambarnya balik ke Photoshop buat canvas baru ukuran ini udah otomatis mengikuti ukuran gambar Instagram yang tadi kita copy langsung klik OK aja setelah itu tekan CTRL plus V kalau kalian pastikan tapi gak ada gambar yang muncul berarti kalian harus copy lagi gambar yang tadi aktifkan tool seleksi ini seleksi bagian hitamnya lalu tekan CTRL plus Shift plus I untuk membalikkan seleksi tekan CTRL plus J biar bagian yang terseleksi terduplikat pindahkan hasil duplikannya ke canvas sebelah pakai move tool tarik dan tahan disini sampai canvasnya berubah lalu lepaskan disini pindahkan layarnya ke atas gradasi kalau dia ter clipping lepaskan clippingnya dengan cara klik sambil tekan tombol ALT klik kanan convert to smart object atur ukurannya jangan lupa tekan shift dan kecilkan dari sudutnya biar gampang naruhnya di tengah munculkan penggarisnya oke sekarang ubah ikonnya jadi warna putih klik efek pilih color overlay ganti warnanya jadi putih ikonnya kita kasih outer glow biar lebih kelihatan ikuti aja pengaturanku lihat bedanya posisi kristal dan gradasinya mau ku atur dulu aku mau kasih pantulan cahaya disini aktifkan pen tool buat layer baru di atas shape ini pastikan pengaturan pen toolnya sama kaya punyaku tekan tombol ESC dua kali opacity nya turunkan jadi 40 terlalu bikin juga di beberapa shape lainnya oke mantap tinggal sentuhan terakhir ini opsional nggak dibuat juga nggak apa aku mau buat gelembung di dalam kristalnya di bawah layer gradasi ini di bawah layer gradasi ini buat layer baru aktifkan brush tool pastikan opacity dan flow brushnya 100% klik kanan brushnya pilih yang bulat kayak gini ketajamannya ketajamannya di fullkan aja ukurannya terserah ganti warnanya jadi putih klik random aja kayak gini posisi dan ukurannya terserah kalian kalau udah oke turunkan opacity layer nya buat juga di luar kristalnya buat juga di luar kristalnya di atas layer background ya kalau mau ditambahkan efek kayak kalau tidak punya kristalnya kalau tidak punya kristalnya saya punya kristal ini juga boleh kristal ini �차 1 2 3 4 5 5 8 6 selamat menikmati oke ini udah selesai tinggal save aja kalau kalian klik save maka dia akan mengupdate file yang udah kita simpan tadi file ini bisa kalian buka lagi nanti kalau ada yang mau diubah kalau kalian klik save as kalian bisa save ke format yang kalian mau formatnya ganti jpg lalu klik save klik ok ini file jpg nya kalau mau save background nya transparan sembunyikan dulu background nya klik save as formatnya ganti png klik ok aja masih proses saving ya ini dia hasilnya background nya transparan oke itu aja dari aku semoga bermanfaat aku slow dan see you mencintaimu adalah yang terindah menutupi keratuhan selamat menikmati selamat menikmati